musik 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 hai teman-teman hari ini saya mau ke ke geanyar saya mau ke teman saya ini saya diundang ke acara namanya kuningan musik harim pria teman Noise ini saya pas kesini pas ada apa namanya mas? raya apa mas? raya kuningan dan jiwolatri raya kuningan raya kuningan raya kuningan dan jiwolatri jiwolatri itu malam perlindungan dosa bagi yang punya dosa Selamat malam, selamat malam Ini siapa namanya mas? Aldo Aldo, kok malu sih Aldo Aldo sama kakak Waduh Nek, gak mau Nengok Nek Aldo Nek Ini Aldi Aldo, Aldi Ini saya mau ke tempatnya Yang punya koi Dara Ganyar mas ya Ganyar mana ini mas? Ini daerah Sidan Sama King, King Ini rumahnya teman-teman Saya mau kesana Lihat ikan koi Hai teman-teman, kali ini saya Berada di Ganyar Saya di tempatnya Yang punya kolam koi Ini daerah Sidan namanya Saya mau tanya-tanya Sama pemilik kolam koi Rumahnya ini Nuansa Bali banget Mari kita kesana Ketempat orangnya Ayo teman-teman Disini tamannya juga ada Apa namanya? Sangkar burung Itu ada burung Itu ada burung Itu ada burung Gak tau burung Burung apa itu ya? Gak tau Bari kita masuk ke tempatnya Jadi rumahnya Khas Bali banget teman-teman Ada koleksi Apa namanya? bonsai Kamboja bonsai Kamboja Hai saya mau tanya-tanya sama pemiliknya Selamat sore Pak Pak Dewa teman-teman yang punya kolam koi disini namanya Pak Dewa saya mau tanya-tanya ya Pak ya tentang generasinya juga kolanya disini filternya ini isi tabernya apa aja Pak ya rambut ini aja yang seperti ini aja memang sudah lama soalnya saya lupa jadi filternya filter mode lama teman-teman tetap dia yang dulu temanya kayak enggak matalamet matalamet cek med-cetmed Iya Weta yang jok bakteri itu biobol-bobol juga jadi filternya sederhana teman-teman tapi tapi hasilnya bisa dilihat sendiri kolamnya seperti itu jumlah ikannya lumayan banyak ini udah lama pak ya? yang besar udah diambil semua sama ini yang masih yang kecil-kecil tapi dari segi warna sih iya pak, bagus dia warnanya cerah-cerah nah itu ada ikan koi kumpai kumpai slayer nah itu sama pak dewanya lagi diberi makan wih lumayan benak ya pak 50 ekor lebih ini pak ya? kurang kurang? ah 43 oh pak ini kedalaman kolamnya berapa ini pak? ini kedalaman 90 kedalaman 90 hampir 1 meter saya mau kesana melihat dari sana adekasi ibunya juga pak saya lihat disini banyak tumbuhan apa ini pak? kamboja pak ya? adrenium ini dijual apa? untuk koleksi pribadi pak? nah koleksi pribadi oh wih bisa dipegang teman-teman ikan koi nya pak emang pengopi ikan koi pak ya? ah dulu ya semenjak ini agak kurang terawat tapi masih sih itu merawatnya kurang lah ini termasuk kotor kolam biasanya dipegangin sebulan sekali lah ini udah 2 bulan dong aduh sih lu masih bersih enggak terlalu belum dipegangin aja udah jernih kayak gini teman-teman untuk koleksi pribadi tapi banyak ini teman-teman jadi ini ada yang mau jadi ini pak ya? iya ini masih dibohon saya sendiri ini dia karakter untuk daerah Cahelang ikut komen juga pak? ya ini konsep memang kontes ini pohon-pohon memang pun juga ini teman-teman ini ikut kontes juga? kemarin waktu di juga sendor festival kemarin ada bulan Agustus kemarin banyak yang ikut juga jadi bapaknya ini apa namanya? sering ikut kontes bunga apa ya? nah ikan dulu ikan burung juga ikannya jidak-jidak biasanya untuk menginakkan tuh pakai jagoi jagoi pak ya itu utama itu paling utama dia untuk menginakkan yang lain setelah dia jidak baru bisa dipisahkan saya itu jidak ya saya lihat ikan koinnya warnanya cerah-cerah pak dipakai pakaian apa pak? ini aja sangkoi itu aja dulu pakai apa? lupa namanya itu dulu sekarang pakai sangkoi untuk jenisnya ini lokal pak ya? lokal ini? lokal ini? ada beberapa sih yang F1 nah kayak ini F1 dia beberapa aja ini yang merah ini yang itu dulu baru banyak yang F1 sudah diambil sama temen-temen yang pecinta-pecinta koi juga ada sekarang tinggal ini aja tinggal nyerusin aja saya lihat tadi kolamnya ada dua pak ya? ada dua saya boleh lihat yang satunya pak ya? nah kolamnya disini ada dua temen-temen saya mau lihat yang satunya yang ini filternya dimana pak? di sebelah sana sama juga manual oh sama intinya udah lama filternya sama yang seperti tadi temen-temen jadi filternya itu simple banget nggak ribet yang apa namanya beda yang sama liput kemarin-kemarin ada sekat-sekatannya tapi ini udah hasilnya udah jernih banget temen-temen bisa temen-temen lihat nah ini kualitas airnya disini ikan koinnya yang penting untuk merawat ikan koin itu harus jernih airnya supaya air jernih gimana ya harus ada filtrasinya di tempat ini sangat asli temen-temen rumahnya juga banyak koleksi bunganya yang terima kasih Terima kasih.